Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang pengantar ya arus bolak-balik Yang itu membahas tentang bagaimana persamaan umum dari arus bolak-balik Apa itu arus bolak-balik dan mengapa disebut arus bolak-balik Dan juga kita sudah sedikit menjelaskan tentang arus efektif dan tegangan efektif Nah kali ini kita akan lanjutkan nih Jadi teman-teman semua ada 3 rangkaian yang berlaku pada arus bolak-balik Yaitu rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif Pertanyaannya apa sih bedanya? Jadi kalau rangkaian resistif itu adalah rangkaian yang listrik AC dihubungkan dengan resistor Nah resistor yang nilainya R gitu kan Nah maka disebut dengan rangkaian resistif Kalau rangkaian induktif itu jika sebuah sumber tegangan bolak-balik itu dihubungkan pada kumparan listrik Yang memiliki nilai induktansi dirinya yaitu L Kalau rangkaian kapasitif adalah rangkaian listrik AC yang dihubungkan pada kapasitor yang nilainya C Nah sekarang ketika peristiwa dimana arus listrik AC ini dihubungkan dengan resistor Ataupun induksi atau induktor ataupun kumparan ya Dan juga dihubungkan pada kapasitor Nanti dia akan memiliki nilai yang berbeda-beda Ketika kita lihat di alat ukur Ataupun memang di alat untuk melihat nilai gelombang yang terjadi pada arus belak-balik itu Nah sekarang kita akan paparkan beberapa rumusnya Nah untuk rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif Akan punya persamaan umum yang sama V sama dengan Vm sin omega T I sama dengan Im sin omega T Vm itu adalah tegangan maksimum Kita sudah belajar kemarin tegangan maksimum itu yang dimananya ya Silahkan lihat di video sebelumnya Kemudian Im juga arus maksimum I adalah arus di waktu tertentu yang kita ingin tentukan nilainya Omega adalah kecepatan sudut yang satunya rat per sekon dan T adalah waktu Nah sekarang yang membedakannya adalah ini Oke ya Jadi untuk mengetahui berapakah nilai I maksimum ya Maka rumusnya adalah I sama dengan I maksimum sama dengan V maksimum dibagi R Kalau I efektif itu I yang terdapat pada alat ukur Yang terbaca pada alat ukur adalah nilai Vef Ya tegangan yang terbaca alat ukur dibagi nilai R Nah kalau rangkaian induktif Ini kalau ini sama tetap sama Itu Im sama dengan Vm dibagi XL Nah XL ini ibaratnya kayak hambatannya ya pada kumpar ini ya Kadang juga disebut dengan istilah reaktansi induktif Ya jadi XL ini adalah reaktansi induktif Nilainya adalah Maksudnya satuannya adalah ohm Nah sama dengan resistor Resistor itu satuannya juga ohm gitu Kemudian untuk menentukan nilai XL kan Ini kan Im I maksimum dibagi tegangan maksimum dibagi XL Dan di soal biasanya yang diketahui itu bukan XLnya Bukan reaktansi induktifnya Tapi nilai induktasi diri dari kumparan ini Nah maka untuk mengetahui berapa nilai induktasi dirinya Kita gunakan nombor yang ini Ya maksudnya itu Untuk mengolah nilai induktasi diri Sehingga nanti bisa menghasilkan reaktansi induktif Gunakan nombor yang ini ya Nah begitu saja dengan kapasitor Jika kita lihat kapasitor Maka nanti namanya adalah XC ini adalah reaktansi kapasitif Reaktansi kapasitif Yang satuannya adalah ohm juga Jika seandainya di soal hanya diketahui C Ya nilai kapasitornya saja Maka nilai reaktansi kapasitif itu adalah XC sama dengan 1 dibagi omega dikali nilai kapasitor Nah biar lebih jelas kita lihat di contoh soal berikut ini Contoh soal Diketahui bahwasannya V Yang nilai tegangannya adalah 8 akar 2 sin 4 VT Pertanyaannya berapakah nilai VM Berapakah nilai VEF Nilai tegangan efektif Berapakah nilai frekuensi Berapakah nilai priode Jika terhubung pada R sama dengan 20 ohm Berapakah nilai M Jika terhubung pada L sama dengan 2 Henry Berapakah nilai M Dan jika terhubung pada Pada apa ini Jika terhubung pada Kapasitor yang besarnya 4 farat Nilai M nya berapa Oke baik Nah kita coba jawab Soal yang pertama Yang A ya Berapakah nilai VM Nah kita lihat nih Ini Persamaan kan berlaku persamaan gini ya Ini dia persamaan gini sama ya V sama ya VM sin omega T nih Maka ini sebenarnya Adalah Ini pengganti Yang rumusnya ini Nah gitu Jadi nilai VM nya adalah ini Nah maka jawabannya langsung aja 8 akar 2 volt Nah seperti itu Mudah ya Oke lanjut soal nomor 2 Berapakah nilai VEF Nah pada Video sebelumnya Saya sudah sedikit menjelaskan nih VEF itu adalah VM Dibagi akar 2 Ya Maka kita langsung Masuk ke Soal Ke rumusnya Kenilai angka dimasuk 8 akar 2 Nah kan VM nih kan Ini VM nih VM sama dengan 8 akar 2 Akar 2 Coret-coret Maka tinggal 8 volt Oke Maka Yang terbaca pada tegangan Pada Alat ukur adalah 8 volt Oke Baik Berikutnya Berapakah nilai frekuensi Nilai frekuensi Kita bisa dapatkan dari Rumus omega Sama dengan 2V dikali F Bisa dilihat video sebelumnya Dimana datang rumus ini Ya Nah Untuk menentukan nilai F Maka omega Dibagi 2V Manakah nilai omega itu Nilai omega itu adalah Yang ini Ini omega Ini omega 4V 4V 2V Coret-coret tinggal 2Hz Nah maka Regensinya adalah 2Hz Oke Paham ya Baik Selanjutnya nomor 4 Berapakah nilai Preude Nilai preude bisa kita gunakan Rumus omega Sama dengan 2V Dibagi T Dimana T Sama dengan 2V Dibagi omega Maka 2V Dibagi Omega nya adalah 4V Nah maka Dapatlah hasilnya 0,5 Sekon Oke ya Siap Selanjutnya Soal yang kelima Nanti kalau terlalu cepat Silahkan cek Diulang lagi ya Jika terhubung pada R sama dengan 20 Ohm Berapakah nilai M Nah kita lihat disini Nilai M bisa kita gunakan Rumus yang ini Maka I M sama dengan V M Dibagi nilai R Ya V M tadi berapa Ini dia V M 8 akar 2 8 akar 2 R nya berapa R nya Diketahui 20 ya 20 Nah maka 8 Per 20 Kita bisa sama-sama bagi 4 ya Sama-sama bagi 4 Berarti 2 per 5 Akar 2 Nah 2 per 5 Akar 2 Amper Nah boleh seperti ini saja ya Kalau kalian mau lanjutin juga boleh nih 2 dibagi 5 berapa 2 20 Ya 4 Berarti ya 0,4 Berarti 0,4 akar 2 Nah boleh kalian mau seperti itu juga bisa Jadi 0,4 akar 2 Amper Boleh seperti itu Oke Baik sekarang soal Nomor 6 Ya Atau F Jika terhubung pada L sama dengan 2 Henry Nilai IM berapa Oke nilai IM IM itu rumusnya Kalau di Induktif ya Nah ini dia V M dibagi XL Nah maka kita gunakan V M Dibagi XL Karena terhubung pada L Ya Nah Kita tinggal masukkan saja Nilai V M adalah 8 akar 2 Nah XL Nah XL nya berapa Apakah ini nilai XL Bukan ini nilai L Nah XL itu rumusnya adalah Omega dikali L Lihat ini Rumusnya ini Ya Maka Maksud kita dapatkan Omega kan nilainya ini tadi Mana nilai Omega Ini nih 4 V ya Jadi 4 V dikali dengan 2 Henry Hasilnya berapa 8 V Ohm Maka kalian masukkan ke sini 8 8 Nah maka kita coret-coret Akhirnya dapatlah nilai IM nya adalah Akar 2 Amper Nah seperti itu Ya Siap Berikutnya soal terakhir Jika terhubung pada C sama dengan 4 Farad Berapakah nilai IM Oke C nya 4 Farad Jadi Nilai IM Kita gunakan rumusnya sama nih PM tinggal digitaikan Jadi XC Ya PM nya 8 akar 2 Sementara nilai XC nya Belum diketahui Nilai XC Nilainya kita bisa cari Dengan rumus yang ini Ya Omega C Maka 1 dibagi Omega dikali C Satunya tetap 1 Omega nya nilainya 4 V Yang ini tadi 4 V ya 4 V Dikali C Yaitu 4 Nah maka Diperolehlah nilainya adalah 1 per 16 V Ohm Oke 1 per 16 V Ohm Nah barulah kita masukkan di sini 1 per 16 V Ohm 2 per 16 V Ohm 2 per 16 V Ohm 3 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 per 16 V Ohm 4 per 16 V Ohm 4 per 16 V Ohm 4 per 16 V Ohm 5 per 16 V Ohm 6 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 per 16 V Ohm